Halo para supaya suka film gimana perasaan kalian hari ini kali ini saya akan kembali rangkumkan sebuah film action science fiction terbaru dari Netflix film ini dirilis belum lama ini dari video ini dibuat berjudul Project power sebelumnya sinopsis dulu ya bercerita tentang sebuah pil yang mampu membuat manusia super dalam waktu 5 menit pil ini layaknya narkoba bernama pil power Frank seorang polisi disana mencari tahu siapa bandar narkoba itu hingga akhirnya dia bertemu dengan Art ternyata Art merupakan pasien percobaan pertama dari pil itu dibuat dia mencari anaknya yang dijulik untuk dijadikan penelitian mampukah Art dan Frank menghentikan semua ini langsung saja kita mulai ceritanya film dimulai pada malam hari di sebuah pelabuhan terlihat sedang dilakukan bongkar muat dari kapal Genesis dari dalam dek terlihat seorang yang tengah mengawasi kontainer itu pun dibawa ke suatu tempat disana terdapat banyak orang yang sedang berkumpul seseorang keluar dari dalam kontainer dan menunjukkan sebuah barang yang dulunya hanya rumor tapi dia menunjukkan kenyataannya dia menyuruh untuk menjual barang itu orang itu pun menunjukkan pil dengan nama power dan film pun dimulai terdengar laporan dari radio polisi di berbagai daerah mereka melaporkan keanehan mulai orang yang bisa mengangkat mobil hingga seorang yang tertembak tapi dia tidak melihat darah sama sekali seorang perempuan pengedar power tengah melihat barang itu sambil ngerap dia mendengarkan suara orang yang sedang mencari burung dia mendatangi dua pemuda yang bersepeda dan menawari pil itu seharga 500 dolar dan mengatakan entah apa kekuatannya tapi itu hanya dapat bertahan selama 5 menit seseorang dari belakang berniat untuk merampok Robin mereka merebut tas itu dan menghajarnya seorang polisi menggunakan motor bernama Frank mendatangi mereka salah satu diantara mereka membuka pil itu Frank pun memprovokasinya kalau dia memakan pil itu bisa saja yang terjadi adalah meledak dia berhasil merebut itu dan menyuruh orang-orang itu segera pergi dari sana dia berpura-pura menangkap Robin yang ternyata mereka berteman Frank pun memberikan motornya kepada Robin sebagai hadiah ulang tahun yang terlambat Robin pun mengendarai sepanjang malam hingga pagi harinya dia pulang ke rumah berganti ke art yang sedang mendatangi sebuah alamat di dalam secara kertas tertulis nama Newt ya dia mencari Newt di sebuah rusun art pun mencoba masuk ke dalam ke rumah Newt dalam sebuah kamar terdapat seekor buaya art pun mendatangi Newt sambil menodongkan shotgun Newt yang mengetahui hal itu dia lari ke kamar lain dan memakan pil dia pun berubah menjadi manusia api dan menyerang art art lari keluar rusun kekuatan Newt mulai habis dan dia meminum tiga butir sekaligus art pun masuk ke dalam sebuah rumah dia bersembunyi di bak mandi ketika Newt datang art menghajarnya dan memasukkan ke dalam betap dia berhasil mendapatkan nama Peggy tubuh Newt pun mulai beraksi hingga akhirnya dia meledak art terlempar dan dia bermimpi buruk ketika anak perempuannya diculik berganti ke rumah Robin dia dibangunkan oleh ibunya untuk segera berangkat ke sekolah terlihat sebuah berita di televisi memberitakan tentang ledakan di rusun ibu Robin menyuruh untuk mencoba menghubungi sepupunya Newt ibu Robin sepertinya menderita sebuah penyakit Robin pun berangkat ke sekolah art memperbanlukannya dan dia mengecek HP Newt dan mengisi bahan bakar seseorang menghubungi HP Newt ternyata Robin menanyakan keadaan Newt karena terjadi kebakaran di tempatnya art pun membalas pesan itu Robin mengajak untuk bertemu di tempat yang seperti biasanya di dalam kelas gurunya memberikan nilai D kepada Robin karena dia tidak mendengarkan pelajaran temannya mengatakan kalau dia ingin menjadi penyanyi rap gurunya menyuruh untuk ngerep di depan semuanya pun bersenang-senang karena dia bisa membalas gurunya tetapi itu hanya ada di pikiran Robin kenyataannya Robin disuruh keluar dari kelas terjadi sebuah laporan perampokan dan bersenjata keamanan disana mengatakan kalau dia tiba-tiba datang seperti hantu kapten polisi itu mengatakan kalau polisi disuruh untuk mundur dan hanya diberi tugas untuk membantu saja Frank meminum pil powernya dan mengatur jamnya menjadi lima menit yang kemudian dia masuk ke dalam bank terlihat pencuri itu yang transparan muncul dari dinding ketika Frank membebaskan Sandra pencuri itu pun menghajarnya dia mempunyai kekuatan seperti bunglon terjadi aksi kejar-kejaran di tengah kota ketika tas uang itu dibuka sebuah bubuk meledak dan menghamburkan di wajahnya Frank berhasil menangkap tapi pistolnya terlepas perampok itu pun mengambil pistol dan menembak kepala Frank tetapi peluru tidak menembus kepalanya pil power yang dimakan Frank sepertinya meningkatkan kekuatannya Frank pun menghajar terperampok itu di sisi lain art pergi ke warung makan dan menunggu Robin di sana karena Frank menggunakan pil power kapten berniat untuk memecatnya tapi dia pun mendebatnya dan mengatakan kalau mereka harus menyelamatkan kota kapten pun memberikan topi yang didalamnya ada sebuah foto kapten mengatakan kalau itu adalah bandar pil kalau bisa menangkapnya maka kota akan selamat dan orang itu merupakan kartu bebas Frank dari penjara art pun menunggu hingga malam dan terlihat Robin yang masuk ke dalam warung dan mencari Newt art sudah keluar dari warung itu ketika Robin hendak pulang dia mendapati ban motornya sudah pecah terpaksa harus menuntun untuk pulang tiba-tiba art datang dan memasukkan Robin ke dalam bak mobilnya Frank yang berada di jalan dia menghubungi Robin dan ingin membeli pil itu kembali art membawa Robin ke bawah jembatan layang dia membuka bak dan ingin mengetahui siapa bandarnya tapi Robin mengatakan kalau dia tidak tahu apa-apa art pun menunjukkan sebuah foto dan menanyakan kalau dia tidak menjawab maka dia akan membunuh ibunya berganti ke bandar dia menemukan seorang pembeli akan membeli produknya dan mengedarkannya di daerah selatan Frank yang sampai di tempat janjian dia mendapat tipsan dari Robin untuk meminta tolong di dalam mobil Robin disuruh menelpon ke nomor darurat dimana dia disuruh untuk ke food market Hong Kong sesampainya di dalam dia masuk ke dalam sebuah ruangan di sana Robin mengatakan kepada bandar itu kalau dia diculik dan yang menculiknya berada di luar art mendatangi dan terjadi pergelutan di sana art pun berhasil masuk ke dalam kontainer yang berisi sebuah kantor terlihat semua orang yang memakai pil itu di dalam pil terdapat sebuah pelacak art yang tertembak pun terhuyung Robin yang melihat hal itu dia berusaha kabur terlihat peluru keluar dari orang yang ditembak oleh art dia hidup kembali art pun berusaha mengejar masuk ke dalam market ketika Robin tidak dibunuh art menyelamatkannya art pun meminta bantuan kepada Robin dia dia mengatakan hanya ingin menemui putrinya kembali Robin pun mengobati loka art Frank pergi ke rumah Robin dia melihat ibunya didatangi oleh dua orang yang menanyakan keberadaan Robin disana Frank pun masuk dan berpura-pura sebagai penghuni rumah dia mengusir kedua orang itu dan menempatkan sebuah pelacak di mobilnya sementara itu terjadi perbincangan dan Robin menunjukkan bakat ngerepnya Robin Robin berniat untuk mengantarkan art dan meminta bayaran di dalam mobil art menceritakan tentang asal-usul pil itu yang awalnya dibuat untuk para ranger menjadi superhero dia pernah meminumnya sekali tapi malah banyak melokai orang beberapa tahun kemudian art mempunyai anak bernama Tracy Tracy menunjukkan mempunyai kekuatan padahal tidak minum pil itu sama sekali orang-orang itu pun menculik Tracy dan ingin menelitinya art terbayang-bayang berada di dalam mobil bersama dengan anaknya ketika penculikan terjadi mereka berdua sampai di suatu klub art pun masuk ke dalam dan Robin menunggu di luar di dalam klub itu sedang dilakukan demonstrasi pil yang akan dijual sedangkan di luar klub Frank datang dia bertemu dengan Robin dan menanyai apa yang dilakukannya di sana dan menunjukkan sebuah foto art di dalam klub menangkap seorang wanita menjadi bahan percobaan dia berubah menjadi manusia es seperti Frozen art pun datang dan menodongkan pistol pembeli tersebut ingin pergi tanpa membayar seseorang meminum pil itu tapi dia malah meledak art pun menanyai kepada penjual itu dimana anaknya dia hanya mengatakan kalau seluruh operasi berada di sebuah kapal bernama Genesis Frank pun datang dan hendak menangkap art terjadi perdebatan antara keduanya penjual itu pun meminum pil dan berubah menjadi Hulk mereka berhasil mengalahkan Hulk itu dengan cara meledakkan tabung gas yang ada di sana di luar Frank menangkap art Robin berusaha meminta untuk melepaskannya tetapi Frank tetap membawanya Robin pun melihat orang yang membawa anak art dan dia membutuhkannya dengan motornya di dalam mobil art memberitahu Frank kalau ada yang tidak beres dia memberikan pengertian logis tentang pemerintah yang disuap dan mereka tidak akan sampai di kantor polisi mobil pun berhenti di balang pintu kereta di depannya terlihat sebuah kontainer kapten mengabari Frank untuk tetap di sana mereka berdua pun berdiskusi hingga akhirnya Frank menanyakan tentang rencana art di sisi lain Robin mengikuti orang itu sampai di sebuah dermaga di perlintasan kereta art pun ditangkap di dermaga Frank mendatangi Robin yang sedang mengintip dia menyuruh untuk pulang tapi dia tidak mau mendengarkannya Frank mengatakan kalau art yang ditangkap adalah bagian dari rencananya supaya semakin dekat dengan putrinya Frank pun mencoba masuk ke dalam sedangkan Robin menjadi pengintai sesampainya di gerbang Frank ditempak beberapa kali tapi untungnya dia sudah meminum pil itu di dalam kapal art dibawa masuk dan hendak dilakukan pengambilan materi genetik Robin menyelinap ke kapal dengan cara masuk ke dalam sebuah van dan mereka berdua pun bertemu di ruang pengontrol Robin menyalakan alarm kapal sedangkan Frank berusaha menyelamatkan art para anak buah kapal pun meminum pil itu seseorang mendobrak pintu tapi Robin berhasil kabur terlebih dahulu sedangkan Frank bergelut dengan seseorang di sana dan dia kembali meminum pil kuat art berhasil bebas berkat bantuan dari Frank yang memberikan shogun untuk menghajar orang berjenggot berkekuatan besar itu Robin berhasil menemui Tracy anak art mereka bersembunyi di bawah lantai ketika orang mencarinya mereka semua pun kabur dan bertemu di haluan kapal mereka mencari jalan untuk kabur seseorang mengejarnya terjadi pertarungan kembali antara art dengan manusia pisau Frank dan Tracy berhasil masuk ke dalam sekoci tetapi Robin tertangkap art pun mencoba menyelamatkannya dengan meminum pil yang dia bawa ketika pil itu ditelan art mempunyai kekuatan super dan dia menghancurkan musuh yang tersisa hingga dia sendiri pun terjatuh pingsan Robin berusaha membangunkannya Tracy mendekati ayahnya dan dia mencoba mengobati dengan kekuatan yang dia punya ayahnya pun tersadar mereka semua kembali ke daratan menggunakan kapal sekoci pagi harinya suasana kembali normal art pun pergi bersama anaknya ya sedangkan Frank dan Robin kembali ke aktivitas mereka film pun berakhir ya itu tadi rangkuman singkat film Project power ya film Netflix ini biasanya berbau series mungkin kedepannya akan dibikin seri selanjutan sedikit penjelasan film ini mengambil kekuatan dari berbagai macam hewan siapa yang memakan film ini akan mempunyai kekuatan selama lima menit film ini mirip dengan yang ada di film limitless ya bedanya apil di limitless membuat orang menjadi pintar apakah film ini akan menjadi sebuah series bagaimana menurut kalian sampai jumpa dan jangan lupa untuk subscribe selamat menikmati